Kelas 7 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 227, yaitu sesi ke-6, Your Turn, atau giliran kamu membaca. Nah, bagian A, bacalah teks Pipit Menyukai Pencaksilat, untuk kosa kata yang baru, yang tidak kamu ketahui, lihat di workbook di akhir bab ini. Nah, ini judulnya, Pipit Menyukai Pencaksilat. Pipit Menyukai Pencaksilat, karena pencaksilat itu membuat dia banyak bergerak. Praktek atau latihannya, tiap hari selasa dari jam 3 sore sampai jam 5 sore di lapangan sekolah. Sebelum berlatih, Pipit dan siswa lainnya di pencaksilat harus melakukan aktivitas pemanasan. Mereka punya pelatih bernama Pak Amin. Dalam berlatih, Pak Amin mengajarkan siswanya untuk menendang dan memukul. Dia juga mengajarkan bagaimana memblok atau menangkis lawan dalam pertandingan pencaksilat. Pipit bergabung dengan pencaksilat sebagai aktivitas ekstrakurikuler di SMP Merdeka. Nah, bagian B, perhatikan pada skedul personal di bawah ini dari Monita, Galang, Andre, dan Pipit. Nah, ini skedul harian si Monita, ini skedul harian si Galang, dan ini skedul harian si Andre, dan ini skedul harian si Pipit. Nah, sekarang bagian C-nya, lingkari huruf T yang berkepanjangannya true atau benar, atau F, false atau salah, berdasarkan teks pada sesi 6A dan skedul di sesi 6B. Jadi, berdasarkan teks ini, Pipit, likes, pencaksilat, dan daily skedul from Monita, Galang, Andre, dan Pipit. Berdasarkan itu, kita menjawab yang di bawah, yang worksheet 5.14 ini. Jika pertanyaan, jika pernyataannya itu salah, maka benarkan kesalahan tersebut di tempat yang sudah disediakan. Jadi, kalau misalnya kamu jawab false, kamu harus membenarkan, menuliskan yang benar di titik-titik yang telah disediakan ini. Nah, sekarang kita coba, nah ini dia, nomor 1, Pipit menyukai pencaksilat karena dia bisa banyak menendang dan memukul. Jawabannya adalah true. Kemudian, nomor 2, Pak Amin mengajarkan bagaimana untuk menendang lawan pada pertandingan pencaksilat. Jawabannya adalah false, salah, karena Pak Amin mengajarkan bagaimana untuk menangkis lawan dalam sebuah pertandingan pencaksilat. Nah, nomor 3, Pipit berlatih pencaksilat di hari Tuesday atau di hari Selasa dari jam 1 hingga jam 4. Itu, dari jam 1 hingga jam 3. Itu salah, Pipit berlatih pencaksilat di hari Selasa dari jam 3 sampai jam 5. Nomor 4, Munita menyukai bahasa Inggris. Nah, jawabannya benar. Nomor 5, Munita, Pipit, Galang, dan Andre ikut pramuka. Benar juga nomor 5 ya, karena seluruh siswa harus ikut kegiatan pramuka. Kemudian nomor 6, Galang dan Pipit bergabung dengan aktivitas ekstra kurikuler yang sama. Nah, jawabannya benar. Nomor 7, hanya only, hanya on Andre yang bergabung dengan aktivitas paduan suara. Nah, itu juga bukan, salah itu ya, karena Munita juga ikut paduan suara. Kemudian nomor 8, Galang menyukai olahraga. Itu benar, kenapa? Karena dia ikut ekstra kurikuler basketball. Itu untuk worksheet 5-14. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.